Halo pecinta bunga, pecinta tanaman hias, kali ini kita akan membahas penyebabnya tanaman hias sukulen itu menjadi legi. Kenapa sukulen itu menjadi legi? Legi itu artinya atau istilah yang digunakan untuk menjelaskan tanaman yang memiliki batang atau stek yang panjang dan lemah, sehingga mudah lung light. Jadi untuk lebih jelasnya saya kasih gambar ini ya, kasih ilustrasi ini dia. Ini adalah sukulen yang legi, jadi terlalu cepat tumbuhnya seperti ini sehingga dia lung light, dia tidak kuat. Tuh lihat, jadi dia tidak cukup kuat untuk tumbuh ke atas karena terlalu tumbuh dengan cepat seperti ini. Oke, ini juga legi. Jadi tanaman sukulen yang tumbuhnya seperti ini memanjang kemudian dia lung light, tidak cukup kuat batangnya, itu namanya legi. Sukulen legi istilahnya, seperti ini nih. Jadi kenapa ini terjadi? Apa sebabnya? Dan bagaimana kita mengatasi sukulen legi ini? Supaya tidak legi lagi. Nah, hari ini akan kita bahas, teman-teman. Sukulen legi ini terjadi atau seringkali terjadi karena kekurangan cahaya matahari, itu poinnya. Kemudian, yang lainnya suhu yang terlalu dingin atau kelembaban yang tidak cukup. Jadi ada beberapa faktor ya. Kurangnya sinar matahari, suhunya terlalu dingin, atau kelembabannya yang minim atau miskin kelembaban. Tanaman yang legi seringkali tampak tidak sehat dan sulit untuk mempertahankan bentuknya, dan biasanya membutuhkan pemangkasan dan perawatan yang tepat. Jadi, kalau kita mengetahui sukulen kita mengalami hal seperti itu atau legi, cepat-cepat kita atasi. Penyebabnya adalah cahaya matahari yang tidak cukup tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Karena sukulen membutuhkan banyak sinar matahari untuk tumbuh sehat dan kuat. Jika tanaman tidak mendapatkan cahaya yang cukup, akan tumbuh legi. Ini catatan ya, teman-teman ya. Pencinta bunga, pencinta sukulen, sinar mataharinya harus cukup. Kemudian pemangkasan yang terlambat. Jadi jangan sampai terlambat ya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi ini, ini sudah terlambat. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, dia akan tumbuh terus ke sana sehingga batangnya tidak kuat, sehingga dia jatuh lunglai. Oke, jadi jangan sampai terlambat. Kemudian suhu yang dingin. Suhu yang dingin dapat memperlambat pertumbuhan tanaman dan menyebabkan tumbuhan batang yang lebih panjang. Batangnya lebih panjang, sehingga ya tetapi terjadinya lunglai. Kelembaban yang tidak cukup. Sukulen itu membutuhkan kelembaban yang cukup. Oke, nah untuk mengatasi legi ini bagaimana? Apa solusinya? Berikut adalah cara-cara untuk mengatasi legi. Ya kita harus mengetahui soal-soal tadi kemudian menyelesaikannya. Memberi cahaya yang cukup. Oke, jadi atap kita dikasih penerangan sinar matahari. Atau kadang-kadang yang saya lakukan adalah seringkali tanaman-tanaman itu dibawa keluar untuk dikasih sinar matahari dalam beberapa jam misalnya. Kemudian dilakukan pemangkasan. Potong bagian tanaman untuk memperpendek batang dan memperbanyak pertumbuhan daun. Ini akan membantu memperkuat tanaman dan memperbaiki bentuknya. All right. Kemudian menjaga suhu yang stabil. Saya kira untuk masalah suhu di Indonesia nggak ada masalah ya. Kecuali di Eropa, di Amerika, atau di tempat-tempat yang dingin itu mungkin ada masalah. Tapi kalau di Indonesia suhu secara umum tidak ada masalah, tidak ada keluhan selama ini. Kemudian menjaga kelembaban. Ini penting nih. Menjaga kelembaban. Tanaman suku yang membutuhkan tingkat kelembaban yang tinggi. Nah, cocok untuk Indonesia. Karena humidity atau kelembaban di Indonesia termasuknya cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara timur tengah misalnya. Yang selanjutnya menggunakan bahan penambah tekstur tanah. Nah, ini bisa kalian peroleh melalui perlit, permikulit, atau pasir ke dalam tanah untuk menjaga kelembaban tanah dan memperbaiki tekstur tanah. Perawatan yang tepat dan konsisten dapat membantu mengatasi masalah legi ini, legi yang barusan kita bahas, dan membantu tanaman tumbuh dengan sehat dan kuat. Oke teman-teman, jadi catatan tadi ya. Stahaya, kelembaban, kemudian suhu yang terlalu dingin itu dihindari. Oke, saya kira cukup. Sampai di sini. Begitulah informasi yang bisa saya bagi buat kalian. Dan sampai jumpa.